Janganlah kalian batalkan sadaqah sadaqah kalian Janganlah kalian hilangkan pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang memberikan sadaqah Bilmanni Dengan perkara yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah alman Dengan menyebutnya terus kepada orang yang diberikan sadaqah oleh kita Kapan punya kesempatan kemudian disebut lagi Kapan ada momentum kemudian diingatkan lagi tentang kebaikan yang pernah dilakukan kepada dirinya Ini yang disebut dengan alman Disebut-sebut terus Dan kemudian yang kedua Allah pun memperingatkan kita untuk tidak membatalkan sadaqah dengan melakukan perbuatan al-adha Para ulama Di antara kalangan para mufassirin mengatakan al-adha Tawbih Jadi maksud dengan al-adha Itu adalah dengan merendahkan, menjelek-jelekkan atau menghinakan orang-orang yang diberikan atau menerima kebaikan kita Ini yang disebut dengan al-adha Yang juga menggugurkan pahala sadaqah yang dikeluarkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan seringkali manusia tidak sadar melakukan ini Betul tidak? Apalagi ketika orang yang kita perlakukan baik kemudian memperlakukan kita dengan buruk Betul? Betul ya mah? Pengennya apa? Hah? Enggak maksudnya kalau ada yang dibaikin sama kita kemudian perbuatan yang gak baik Maunya apa kita? Membalas Dan kemudian merendahkan, menjatuhkan orang yang kita perlakukan baik Karena kita sering berbuat baik kepada diri Maka disebut-sebut kembali apa yang pernah kita lakukan Bahkan kita hinakan dan rendahkan dia Antum ini kalau gak ada anak Bahasanya Betul-betul nancep Ini namanya adha Maka gugurlah semua apa kebaikan yang pernah dilakukannya terhadap orang tersebut Batal kata Allah subhanahu wa ta'ala Batal Ya ibatal Ini menjadi pembatalan atas kebaikan yang dilakukannya Maka ini kesiasiaan Terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya terhadap orang tersebut Terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya terhadap orang tersebut Terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya terhadap orang tersebut Terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya terhadap orang tersebut